Sejarah singkat peradaban Jepang, negeri matahari terbit dan rumah bagi para samurai, kesatria agung dari bumi timur. Sebelum Jepang dihuni oleh gerombolan wibu-wibu bau serta turunan-turunannya, Jepang para sejarah adalah rumah bagi penduduk pemburu peramu yang oleh sejarawan disebut orang Jomon. Orang-orang Jomon hidup ribuan tahun di Kepulauan Jepang dengan damai. Dan salah satu kekasan orang Jomon adalah hasil kerajinan gerabah mereka yang mempunyai pola tali atau gulungan di sekeliling gerabah mereka. Kehidupan terus berlanjut hingga datangnya orang-orang Yayoi dari semenanjung Korea. Berbeda dengan orang Jomon yang hanya berburu dan meramu, orang Yayoi hidup menetap dan bercocok tanam. Dengan teknik bercocok tanam serta peralatan besi, mereka menirikan pemukiman-pemukiman yang kelak berkembang menjadi kota-kota pertama di Jepang. Dan dari kota-kota ini pula terbentuk kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan ini. Suatu hal yang unik di mana pada era Yayoi ini, Jepang dalam catatan sejarah Cina era dinasti Han dinamai sebagai negeri Wa yang secara harafia berarti kerdil atau pendek. Dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di Jepang, kerajaan Yamato menjadi yang terkuat dan menyatukan kerajaan-kerajaan lainnya. Jepang sekarang menjadi negara yang bersatu di bawah pemerintahan Raja Yamato. Pada masa ini pula, gelar kaisar mulai digunakan oleh para monarki dari dinasti Yamato, mengadopsi gelar dengan sistem yang serupa dari kaisar Cina. Periode kofun terkenal dengan peninggalan bangunan makam piramida lubang kunci yang diperuntukkan bagi keluarga kaisar dan kaum elit kerajaan. Selanjutnya, beralih ke zaman Asuka. Nama zaman ini, yaitu Asuka, diambil dari nama ibu kota baru kekaisaran. Agama Buddha masuk dan disebarkan ke Jepang melalui kerajaan baik Jai Korea. Dan reformasi besar yang dikenal sebagai reformasi Taika dilakukan, di mana Jepang mengadopsi sistem pemerintahan dan sosial kekaisaran Cina secara masif, bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pemerintahan pusat kala itu. Pada era ini juga, Jepang mulai menggunakan nama Nihon, yang berarti tempat matahari terbit, menggantikan nama Wa yang rasanya agak hina untuk digunakan. Sempat terjadi perpindahan kekuasaan politik pada masa ini, di mana bangsawan dari klan Soga, yaitu pangerang Shotoku, berhasil menguasai perpolitikan seluruh Jepang, bahkan membawahi kekuasaan sang kaisar Jepang sendiri, ketika menuduki posisi wali negara. Namun, kekuasaan klan Soga tersebut pada akhirnya akan dijatuhkan. Dengan bantuan klan Fujiwara, keluarga kekaisaran mampu merebut kembali pucuk kekuasaan dari klan Soga. Dan akhirnya malah klan Fujiwara pula yang sekarang merebut kekuasaan politik seluruh Jepang. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang unik, yaitu perkawinan. Klan Fujiwara akan menikahkan anak perempuan mereka kepada kaisar. Dan, anak yang terlahir dari hubungan perkawinan ini, akan diasuh dan dibesarkan dari pihak klan Fujiwara sendiri. Walau anak yang terlahir ini menjadi bagian dari keluarga kaisar, sang anak yang lebih dekat dengan keluarga ibunya, akan membela kepentingan keluarga ibunya. Dalam hal ini, klan Fujiwara. Hal ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Selanjutnya, Priyode Nara. Dan sama seperti Priyode sebelumnya, nama Priyode ini diambil dari ibu kota baru Jepang, yaitu kota Nara. Priyode ini ditandai dengan berkembangnya pengaruh agama Buddha di Jepang, di mana banyak sekali kuil Buddha serta pagoda yang dibangun. Yang paling terkenal adalah kuil Todaiji, salah satu bangunan kayu terbesar di dunia, yang juga menyimpan patung perunggu Buddha berukuran besar, yang disebut juga Daibutsu. Selanjutnya, kita sampai pada Priyode Heian. Dan tidak jauh berbeda pula dengan Priyode-Priyode sebelumnya, Jepang lagi-lagi pindah ibu kota, dari kota Nara ke kota Heian Kyo, yang sekarang menjadi kota Kyoto modern. Pada masa ini, klien Fujiwara yang kita bahas sebelumnya, berada pada masa terkuatnya, dengan taktik perkawinan politik mereka. Ada suatu catatan penting pada masa Heian, di mana pada Priyode ini, Samurai yang kita kenal mulai muncul ke dalam sejarah. Kaisar Kanmu, mencoba memperluas pengaruh kekaisarannya, dengan menginvasi wilayah utara Pulau Honsu. Wilayah ini masih ditempati oleh masyarakat berburu meramu biadab, yang dikenal sebagai orang-orang emisi. Orang-orang emisi menggunakan taktik serang dan lari, atau hit and run, dalam bahasa Inggris, di mana mereka menggunakan serangan mendadak, menyerang setelah mungkin, dan kemudian lari menghindari kejaran musuh, agar terhindar dari pertempuan skala besar. Pasukan emisi secara total adalah pasukan pemana berkuda. Pasukan Jepang saat itu tidak mampu untuk merespon, atau melawan balik pasukan emisi, dengan taktik hit and run mereka. Untuk melawan mereka, akhirnya strategi baru digunakan, dengan merekrut tentara dari klan-klan setempat, di wilayah utara Jepang. Mereka bertarung dengan cara yang sama dengan orang-orang emisi, yaitu pemana sambil menaiki kuda. Samurai pertama yang sesungguhnya adalah pasukan pemana berkuda. Bukan hanya orang-orang bersenjatakan katana saja. Seperti yang sering kita lihat di media modern sekarang. Epidemik malah menyerang Jepang sekarang. Penyakit variola atau cacar, yang disebut juga smallpox dalam bahasa Inggris, menyebabkan warga dan melumpuhkan ekonomi negara. Hal ini menyebabkan krisis internal. Kekuasaan pemerintahan pusat melemah, mengakibatkan bangsawan dan tuan tanah, berkompetisi satu sama lain, dan hal terpenting, mereka menyiwa para samurai sebagai satuan militer mereka. Hal ini membuat para samurai makin berpengaruh, dan kuat dalam kehidupan sosial Jepang. Hingga, pada akhirnya, muncul dua klan samurai kuat yang mendominasi Jepang, yaitu klan Minamoto dan klan Taira. Dan ya, perihal klan Fujiwara, mereka sudah tidak berdaya lagi, karena melemahnya otoritas pemerintahan pusat, membuat pengaruh mereka tak berarti lagi. Klan Minamoto dan klan Taira, pada akhirnya saling berperang, berkompetisi untuk menguasai seluruh Jepang. Tiga kali perang antara dua klan besar ini terjadi, hingga akhirnya, pada perang ketiga, yang dikenal juga sebagai perang Genpei, berhasil dimenangkan oleh pihak klan Minamoto. Pemimpin klan Minamoto, yaitu Minamoto no Yoritomo, menguasai seluruh Jepang, membentuk sistem pemerintahan yang disebut Bakufu, dan mengambil gelar Shogun. Shogun secara de facto, memerintah seluruh Jepang, sebagai diktator militer turun-temurun. Namun, Shogun tetap memerintah atas nama Kaisar Jepang. Di bawah Shogun, terdapat Daimyo, gelar setingkat gubernur, yang mengatur sebuah provinsi. Dan para Daimyo ini pun, memperkerjakan samurai sebagai tentara, dan juga administrator di wilayah provinsi mereka. Kaisar Jepang tetap tinggal di Kyoto, namun Shogun memerintah di kota Kamakura, dan dari nama kota inilah, periode Kamakura diambil. Di periode Kamakura inilah, Kublaikan dari dinasti Yuan, melancarkan invasi ke Jepang. Namun dengan perlawanan para samurai, serta badai Taufan Dasyat, yang disebut juga Kamikaze, Jepang berhasil bertahan. Periode Kamakura berakhir, ketika Kaisar Godaigo, berhasil menumbangkan kekuasaan Shogun, dalam peristiwa yang kita kenal sebagai, Restorasi Kenmu. Namun sayang, hal ini hanya bertahan sementara, dimana, Ashikaga Takauji, dengan dukungan para samurai, malah menumbangkan kembali pengaruh Kaisar Godaigo, dan menirikan kesegunannya sendiri. Periode Muromachi, atau Kesegunan Ashikaga. Kesegunan Ashikaga pun pada akhirnya, mengalami krisis suksesi kepemimpinan, yang memicu sebuah perang singkat, yang disebut Perang Onin, yang mengakibatkan melemahnya otoritas Shogun, dan memicu sebuah era baru, yang disebut Sengoku Jidai, atau disebut juga, Periode Perang Antar Negara. Para daimyo sekarang, berperang satu sama lain, untuk menguasai seluruh Jepang. Ini merupakan salah satu, atau mungkin, Periode yang paling terkenal dalam sejarah Jepang, di mana samurai mempunyai peranan penting dalam sejarah negara ini. Dari masa perang dan kekacauan ini, muncul seorang daimyo dari provinsi Owari, bernama Oda Nobunaga, yang mampu mempersatukan banyak wilayah. Dengan inovasinya dan keterbukaannya dengan teknologi Eropa waktu itu, ia mampu mengalahkan daimyo-daimyo lainnya. Namun tak disangka, Oda Nobunaga, dikianati oleh jendralnya sendiri, yang ini, Akechi Mitsuhide, dalam peristiwa, insiden Honoji. Nobunaga Oda tewas terbunuh, dan kampanye militernya dilanjutkan oleh salah satu jendralnya yang cerdik, Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi akhirnya mampu menguasai seluruh Jepang, dan mempersatukannya setelah sekian lama saling berperang. Kemudian Hideyoshi melancarkan invasi ke Korea, yang kita kenal sekarang sebagai Perang Injin. Negara Wibu pernah melancarkan invasi ke negara K-pop, dan berkat Laksamana Yi, Korea berhasil memukul mundur invasi para Wibu. Setelah kegagalan invasi tersebut, dan meninggalnya Hideyoshi, Jepang malah kembali terpecah ke dalam Perang Saudara. Hingga pada akhirnya, Ieyasu Tokugawa berhasil mempersatukan Jepang, dan membawa stabilitas negara. Ieyasu menirikan kesegunan Tokugawa, dan zaman Edo pun dimulai. Masa awal zaman Edo adalah masa penuh perdamaian dan kemakmuran. Populasi masyarakat Jepang meningkat, dan tingkat literasi sangat tinggi pada waktu itu. Seni dan kebudayaan Jepang juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun, semua hal ini hanya bertahan sementara. Karena kebijakan isolasinya, Jepang mengalami stagnasi, di mana tertinggal jauh secara teknologi, dibandingkan negara-negara industri lainnya. Pada tahun 1853, Perwira Tinggi Amerika Serikat, Matthew Perry, datang ke Jepang untuk melakukan misi perdagangan secara paksa. Jepang akhirnya membuka dirinya terhadap dunia, mengadopsi teknologi Eropa, dan setelah perang saudara terjadi antara faksi pro-kaisar dan faksi pro-syogun, yang dikenal juga sebagai perang boshin, yang dimenangkan oleh kubu faksi pro-kaisar, kesegunan Tokugawa berakhir, dan restorasi Meiji dimulai, di mana kaisar Jepang kembali memiliki kekuasaan setelah sekian lama hanya menjadi pemimpin upacara belakang. Terima kasih telah menonton!